Salam kasih, salam sehat, salam damai Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 Dalam tema Hidup dalam Kasih Melalui suratnya Rasul Yohanes ingin menegaskan Dan memberikan petunjuk Mengenai sikap yang harus dinyatakan, dilakukan Oleh orang-orang atau jemaat Kristen terhadap Orang-orang yang pada saat itu menyebarkan ajaran yang sesat Rasul Yohanes menekankan mengenai hal kebenaran Menekankan mengenai hidup dan iman Kristen Hidup dalam Kasih adalah hal yang utama dan penting Bagaimana kita melakukan dan hidup di dalam Kasih Bicara soal Kasih Kasih punya makna yang luas dan dalam Kasih adalah tidak saja menyangkut perasaan Tetapi Kasih juga adalah tindakan Yang terus menerus harus dilakukan Menjadi ciri kehidupan anak-anak Tuhan dan orang percaya Kasih adalah anugerah Allah Kasih adalah hidup menurut perintahnya Hidup dalam Kasih adalah keharusan Karena dia adalah perintah Allah Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mendengar, taat, setia, memelihara, mengembangkan hidup kita Di dalam kebenaran Kasih mengandung nilai-nilai hidup yang baik Tinggi bahkan luhur Dan di tengah-tengah kondisi yang sampai saat ini masih terjadi Dan menjadi pergumulan kehidupan kita Tetaplah menjaga Di mana hidup di dalam Kasih Harus tetap diperjuangkan Biarlah Kasih menjadi ciri khas kehidupan anak-anak Tuhan Jadikanlah Kasih sebagai dasar Sebagai kekuatan Sebagai warna Yang memberkati dan memperbaharui kehidupan kita Ingat besarnya Kasih Allah di dalam Yesus Kristus Yang karena Kasih menanggung dosa Menebus dan menyatakan kemuliaan kekal Dalam setiap kehidupan orang percaya Maka biarlah juga Kehidupan di dalam Kasih itu Terus menetap bagi hidup kita Dan inilah Kasih itu Yaitu bahwa kita harus hidup Di dalam perintahnya Dan inilah perintah itu Yaitu Kamu harus hidup Di dalam Kasih Sebagaimana yang telah kamu dengar Dari mulanya 2 Yohan 1 ayat 6 Salam damai Salam sejahtera Tuhan memberkati Amin